Kita ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Barat, sudah ada Danes. Danes, apakah masih banyak tersisa tiket mudik dan arus balik gratis saat ini? Baik Nabil dan saudara, di sini sudah hampir terjual semua atau habis tiket yang berada di suku dinas Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan tiket mudik gratis ini. Memang tiket mudik gratis ini dibedakan ada yang secara pendaftaran online maupun offline. Di suku dinas Perhubungan Jakarta Barat ini menyediakan 200 kuota untuk online dan untuk 100 offline pendaftar di mudik ini. Dan memang mudik ini akan dilakukan atau diselenggarakan hingga 13 April nantinya dan rencananya akan dipelepasannya pada tanggal 17 April di Monas. Dan bisa dilihat di belakang saya ini memang ada antrian yang tetap terjadi untuk para calon pemudik yang membawa dokumen. Memang pemudik ini harus menyertakan, yang pertama harus daftar secara online, serta menyertakan membawa KTP, kartu keluarga, serta surat vaksin ini. Nah jadi bagi buat para pemudik yang ingin, yang sudah kangen kampung halaman, bisa langsung datang atau mengunjungi website mudik Jakarta gratis ini. Baik Nabil, balik ke studio. Baik, terima kasih Danes atas informasinya.